Badan Narkotika Nasional Kota Jambi menangkap dua orang pelaku penyelah gunuan narkoba. Salah sekok diantaranya diduguh kaki tangan napi lapas narkotika Sabak Tanjung, Jabung Timur. Pelaku pertama ditangkap di Jalan Kalimantan, Kebun Handil, Kota Jambi. Lalu pelaku kedua ditangkap di sebuah rumah kos Jalan Patimura, Kota Jambi, yang diketahui sebagai punian pelaku. Masing-masing bernama Fajar M. Akbar dan Jugo Heri. Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkotika. Barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua pelaku, yakni enam paket narkotika jenis sabu, alat hitam sabu, dan sekok unit handphone. Kepala BNN Kota Jambi AKBP Agus Setiawan ngatokan, oknum napi lapas Sabak yang mengendalikan mereka akan diperiksa. Pihak lapas maupun napi diharapkan kooperatif karena kegiatan BNN Kota Jambi dilaksanakan atas namu undang-undang.